Ternyata Tuhan itu Mahabaik Musurman Ternyata selama ini saya salah Beranggapan Tuhan itu membenci saya Tuhan itu membuat saya menjadi terbatas Banyak orang, mungkin termasuk Anda Tanpa disadari berpaksa kejelek sama Tuhan Berpikir buruk kepada Tuhannya Ini yang kemarin disampaikan oleh peserta kelas Platinum AMC di hari kedua Dia dengan agak terharu bicara ke saya Ternyata saya yang salah Yang salah bukan agamanya, yang salah bukan Tuhannya Tapi yang mengajarkan ke saya yang salah Nah ini yang ingin saya bahas di audio video kali ini Assalamualaikum Sahabat cahaya kehidupan semuanya Saya doakan Anda semua hidupnya Semakin hari semakin penuh dengan kebaikan Semakin hari semakin penuh dengan pencerahan Dan tentunya menjalani hidup dengan kebaikan Menjalani hidup dengan penuh kemudahan Sebagian orang ketika mengalami musibah Mengalami sesuatu yang terlihat buruk Yang nampak sebuah negatif Ujung-ujungnya adalah Beranggapan Tuhan sedang menguji saya Tuhan sedang membuat saya menjadi Tidak nyaman Karena hukuman dari Tuhan Bahkan ada banyak penceramah yang Mengatakan bahwa Kenapa Tuhan selalu memilih saya untuk diuji Dan biasanya mereka kemudian membuat Sebuah alibi-alibi Yang tujuan itu untuk mengembirakan sebetulnya Biasanya gini Tuhan sedang memilih kamu Tuhan sedang sayang sama kamu Makanya kamu diuji Sehingga kamu diberikan Banyak hal yang memberatkan Hal menyedihkan Tuhan sedang memilih kamu Tuhan sedang ingin menguji keimanan kamu Ini sesuatu kalimat Hanya mengembirakan sebetulnya Tapi tidak menyelesaikan apapun Sekali lagi Ini hanya Menggembirakan sesaat Tapi tidak menyelesaikan apapun Di Kaspatinum sampai hari kedua kemarin Banyak Inset yang Diterima oleh peserta kemarin Bahkan dia mengatakan bahwa Saya mau kembali kepada Tuhan Saya mau kembali Ke jalan Tuhan Dengan pemahaman yang Masurman sampaikan Dengan pemahaman yang seperti ini Saya Sadar betul Tuhan itu maha baik Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang Ternyata enak ya Ketika kita hidup dengan Aturan-aturan Tuhan Selama ini saya salah Mendefinisikan aturan Tuhan Saya salah selama ini Beranggapan Yang salah yang ngejarin saya Yang salah yang menyampaikan ke saya Tapi setelah diulas Dengan berbagai praktek Dengan berbagai Bukti-bukti yang saya alami ini Mas Saya jadi kagum sama Tuhan sekarang Ini Tujuan saya sebetulnya Membuat kelas AMC Apalagi yang kelas platinum Untuk menumbuhkan Kesadaran Bahwa Tuhan itu maha baik Bukan sekedar diomongkan Bukan sekedar diucapkan Di berbagai Tempat-tempat ceramah itu Itu hanya omongan Tanpa sebuah Kesadaran Tanpa sebuah Apa ya Momen yang pas Hanya lewat saja Banyak orang Mengatakan Tuhannya Baik Tapi Di sisi lain Beranggapan Tuhan sedang menguji saya Tuhan sedang membuat saya Jatuh Padahal Itu semua adalah Hasil dari program Di kepala anda sendiri Kalau anda mau merendung sekarang Anda lahir di dunia Sudah Tuhan lengkapi semuanya Ada mata untuk melihat Ada tangan untuk memegang Ada kaki untuk berjalan Ada mulut untuk makan Dan itu semua Sudah Tuhan lengkapi Dilihatkan Kondisi alam yang warna-warni indah Ada banyak warna di situ Bahkan Ini saya lagi di Parkiran hotel Bidakara Kena Lanjut kelas pati Nomari ketiga Di depan saya ada Bunga gitu ya Ada pohon Ada daunnya itu Warnanya Gradien Warnanya itu Tidak fix kuning Tidak fix merah Tapi Ada gradien warnanya Ini luar biasa Ada yang hijau Tapi hijau Tidak hijau Tapi ada hijau gradien Yang warnanya itu Indah banget Inilah Sebuah komposisi Yang Tuhan berikan Buat kita Di langit Di Banyak Suara-suara Hewan yang luar biasa Tuhan sudah memberikan Kenikmatan Tuhan sudah memberikan Kita perangkat Ada otak Ada pikiran Yang harusnya Digunakan Untuk berpikir Kebesaran Tuhan Seperti apa Tuhan sudah ngasih Rule Ngasih aturan Buat kita Sebagai manusia Sama halnya Sebuah handphone Sudah ada Panduannya Sudah ada Aturannya Ketika aturan itu Dikerjakan dengan Benar Maka handphonenya Pasti berjalan Dengan baik Handphonenya Pasti bisa memberikan Manfaat besar Kepada penggunanya Sama juga Dengan diri kita Tuhan sudah Membuatkan Aturan Buat diri kita Kalau kita Menjalankan Aturan itu Maka pasti Hidupnya Enak Hidupnya Kaya Orang-orang yang Dia Hidupnya Enak Hidupnya Bahagia Hidupnya Kaya Dia Menjalankan Apa yang Tuhan Perintahkan Aturan Aturan Tuhan Hidup Hidup di dunia ini Hanyalah Hanya bermain-main Dan Bersendagoro Saja Bermain Ada Aturannya Anda Main Game Anda Main Sebuah Permainan Apapun Ada Aturannya Ya kan Main Monopoli Ada Aturannya Bahkan Main Petak Umpet Ada Aturannya Termasuk Ketika Anda Bermain Di Dunia Ada Aturannya Ketika Sudah Mengenali Aturannya Sudah Memahami Maka Hidupnya Pasti Berubah Seperti Contoh Peserta Kelas Patinum Yang Dwa Saya Hari Kemarin Lusa Itu Bahwa Setelah Dua Bulan Bajar Patinum Hidupnya Banyak Kajaipan Dan Dwa Saya Dia Bisa Bangun Kontraan 8 Pintu Tanpa Susah Payah Dan Bisnisnya Tambah Maju Kemudian Dia Sedang Ada Deal Dengan Investor Untuk Dapat Hotel Itu Semua Ketika Dia Sudah Menjalankan Aturan Mengenali Dengan Benar Apa Si Yang Tuhan Mau Untuk Kita Apa Si Yang Tuhan Inginkan Untuk Manusia Itu Butuh Pembersihan Diri Supaya Apa Anda Kembali Ke fitrah Sebagai Manusia Itulah Kenapa Saya butuh Tiga Hari Untuk Bertemu Anda Untuk Mengenali Program Yang Salah Di Kepala Anda Kemudian Menjelaskan Apa Aturannya Kita Private Kemudian Sehingga Dapat Insetnya Kemudian Oh Ini loh Harusnya Inilah Harusnya Jadi Manusia Sehingga Bukan Tuhan Yang Salah Juga Bukan Agamanya Yang Salah Tapi Pemahaman Anda Tentang Tentang Tuhan Tuhan Perlu Dibenahi Makanya Barang Siapa Mengenali Dirinya Maka Dia Pasti Mengenal Dengan Tuhannya Semua Butuh Pembelajaran Semua Butuh Ilmu Dan Itulah Kenapa Saya Buat Program Tiga Hari Untuk Membantu Anda Membersihkan Semua Hal-hal Yang Anda Anggap Selama Ini Benar Ternyata Salah Sadari Ini Dan Renungkan Salam Sehat Salam Kaya Salam Cerdas Dari Saya Firman Fatama Assalamualaikum Terima kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Video Saya Dari Awal Sampai Yang Video Terakhir Saya Terima Terima Kasih Dan Kamu Yang Belum Subscribe Dan Kamu Bisa Share Ke Banyak Orang Lain Dan Ingat Nyalakan Lonceng Supaya Pak Kamu Dapat Notifikasi Ketika Ada Video Baru Di Caya Kehidupan Tentu Kamu Sudah Nonton Banyak Video Di Caya Kehidupan Dan Kamu Bisa Tuliskan Komentar Di Setelah Videonya Kamu Berikan Bukti Bahwa Di Video Ini Di Channel Ini Membuat Hidup Kamu Berubah Sehingga Kalau Kamu Ingin Hidup Berubah Atau Kamu Ingin Teman Kamu Hidup Berubah Maka Kamu Sarankan Mereka Untuk Nonton Di Caya Hidupan Terima Bisa Bisa . Bisa 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 Caya Bisa Terima kasih.